Yang tidak terima di Sengkol, troli makanan, seorang penumpang salah satu maskapai penerbangan dekat memukul salah seorang pramugara pesawat. Penumpang pria parubaya tersebut pun diamankan aparat polsek pangkalan baru. AM warga Palembang yang merupakan salah satu penumpang pesawat ini, rabusi yang terpaksa diamankan pihak kepolisian setibanya di Bandara Depati Amir, kota pangkal Pinang Bangka Blitung. Pria parubaya ini diamankan lantaran melakukan aksi pemukulan terhadap salah seorang pramugara di dalam pesawat. Aksi pemukulan berawal saat salah seorang pramugara pesawat sedang mendorong troli makanan di dalam pesawat. Namun tanpa disengaja troli tersebut menyenggol tangan salah satu penumpang yang ada di dalam pesawat, sehingga menyebabkan ponsel yang dipegang pelaku pun terjatuh di lantai pesawat. Tidak terima dengan hal tersebut pelaku pun langsung memukul wajah korban sebanyak satu kali. Jadi memang benar kita ada menerima laporan dari pihak Bandara bahwa ada terjadi tindak pidana penganiayaan sewaktu salah satu maskapai penerbangan yang dari Palembang menuju pangkal Pinang. Saat ini kita masih melakukan pemeriksaan. Hingga saat ini pelaku berinisial AM masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Pangkal Baru.